Intro Tak berbeda seperti kakaknya sendiri, yakni almarhum Olga Syaputra yang senang berbuat heboh di keramaian di tengah-tengah sahabat, inilah Billy Syaputra yang merajut kebersamaan dengan orang-orang tercinta dalam renyahnya Chanda Tawa, serta tingkah-tingkah kocak mengocok perut. Saat berkumpul bersama para sahabatnya kemarin, Edric Chandra, Ayu Dewi dan juga Chud Memei, kebiasaan Billy yang juga heboh saat diminta Edric Chandra meracik sandwich untuk dirinya. Yang mengejutkan, Billy sama sekali tak tahu bagaimana cara membuat sandwich. Walau begitu, ia pun berusaha membuatkan sandwich pesanan Edric. Maka seperti inilah tingkah Billy saat menuju dapur untuk membuatkan sandwich. Bang Billy, masakin koko dong. Masakin apa? Masakin makanan. Koko kan dari tadi udah nyanyi, capek loh. Eh, kita kan ke restoran, ngapain gue harus masak kan kita bisa mesen. Tapi kan koko pengennya Bang Billy yang masakin. Jangan-jangan sampai sampe sama gue. Enggak, lu spesial. Lu sayang sama gue? Enggak juga. Yaudah, ngapain gue masakin, kalau lu sayang sama gue, gue masakin. Ya, sayang-sayang. Terpaksa apa enggak? Sayang. Buktinya koko kasih kado. Koko kasih kado. Aneh, boro-boro, lu jangan kayak gitu. Lu jangan di depan kamera, lu ngasih kado, lu gak ngasih kado. Lihat kan, koko udah suruh pilih. Bang Billy yang gak mau. Iya, udah deh. Sekarang Bang Billy mau masakin koko, mau masaknya apa? Masakin yang paling enak. Koko nya koko duduk. Ada nyanyi tuh. Koko nya koko minta. Ada nyanyi. Apa? Masak. Masak sendiri. Cuci baju sendiri. Tidur. Tidur sendiri. Tidur sendiri yang punya pasangan. Yah, ketauan. Joblok. Kalau lu punya istri, pasti lu tidurnya masih istri lu. Halo? Langal, kau masih muda. Lu kan umurnya berapa? Gue umur masih 19, lu umurnya udah 30 tahun. Lu punya istri ya? Ini ada Kak Meme. Kak Meme. Kak Meme. Ya, iya. Cantik. Iya, Kak Meme Patra cantik. Yaudah, beginian aja makanan deh Bang Billy. Tuh, disitu tuh Bang Billy. Apa sih? Ini lu mau gue masak dia? Iya, ini masak. Jadi ini mau masak apa nih, Mas? Ini kita ada Club Sandwich. Club Sandwich? Club Sandwich di sini. Kelihatan. Gue gak bisa ngomong dong. Ini gak ada saru kaki. Aperm itu apa? Itu an' bang. Gimana mau masakin? Gue gak bisa lihat tuh. Kok? Oh, gak kelihatan. Rumah yang bener aja kan gue mau masakin dulu. Kalau gue kayak gitu, gue libat emang. Kelasnya mana kalau mau cheese? Ini apa sih Bang? Itu cheers. Ini patty. Di patty. Di patty. Ini patty yang kecil. Kita ada yang bisa banget. Ini kalau makan kayak gini gimana kenyang nih? Kalau mau kenyang tuh makan nasi, sayur, ayam, daging. Gak bisa. Makan roti. Emang gue bule? Gak bisa. Lantaran baru pertama kali meracik sandwich, maka Billy pun butuh arahan dari seorang koki. Begitu dibantu, Billy malah membiarkan sang koki yang membuatkan sandwich pesanan Edric. Sedangkan dirinya malah bercanda dengan kedua sahabatnya. Setelah sang koki menyelesaikan proses pembuatan sandwich, barulah Billy mengerjakan bagian terakhirnya, yakni memotong sandwich dan hanya memberikannya kepada Edric dan Cutmeme. Sedangkan Ayu Dewi sendiri tak kebagian. Lantas seperti apa rasa sandwich hasil racikan Billy? Seperti apa pula tingkah kocak Ayu Dewi saat berjumpa Edric? Langsung makan, ya. Lihat nih. Lihat nih. Lihat nih. Ini cara makannya juga yang baik ini ya, ko. Ya coba nih ya, lihat nih. Ini satut nih. Ini makannya gini nih ya. Buenya makannya manis. Kamu kan satutnya baik lagi. Ada sausnya yang masih ini. Nah ini juga nih, sebenarnya sebelah ini masih anget loh. Beda-beda. Ini kayaknya beda. Ini rasanya kayaknya... Ini rasanya kayaknya... Tadi gak ada beef-nya. Ini ada beef. Baru ini cheese-nya ya? Enak, coba. Gue cobain. Gue mana nih coba? Gue ratu lagi. Eh, tapi yang... Pertanyaan gue. Kita udah pake salam tangan. Udah pake celmeng. Dia aja masak. Kita gak masak. Kita ngapa-ngapain. Hei, bentar kan yang goreng elu. Yang goreng elu. Tangan lu dibakar. Jadi itu tangan lu. Rotinya kok tangan gue? Enggak. Jadi ini emang beda di sini. Jadi rotinya ditaruh di atas tangan lu. Ntar tangan lu ikut dibakar. Nah, gitu. Dibalik. Tangan lu dibakar lagi. Gitu. Ya, angus tangan gue dong. Weh, siangkep. Siangkep, bentar. Ya iyalah. Cuma begitu doang ya bisa lah. Kalau gak bisa ya kelewatan. Ya, kepotong. Ya, hilang semua deh isinya dong. Ya, hilang semua deh isinya. Aduh, Tung, Pak. Ribet. Pake tusukan dulu. Eh, kan lu batin buat gue. Lah, tadi Bang Billy udah ngeracik semua. Masakan dari Club Sandwich buat Koko Edrik. Jadi Koko Edrik gimana? Perasaannya seneng, tinta. Gimana? Masakan Bang Billy enak gak? Apinya yang lu masak. Dari sebelah mananya lu masak. Lah, itu tadi masakan Bang Billy. Lu kan tadi nyuruh Bang Billy untuk masak. Kagak dimasak. Yaudah, sama aja ngeracik lah. Makasih, Ayu udah dateng ya. Oh, tapi kan ini belum selesai ya. Jadi makanan, minuman bayar sendiri dong? Enggak dong. Tetep gue yang bayarin. Asik. Tapi nanti minta sama suami lu. Limbers dong balik-baliknya. Kita sering kumpul. Tapi kan emang ada sibuk-sibuk semua. Apalagi nih, Keluar kota mau. Jadi, Keluar kota kan disana ada saudara. Jadi ya, Keluar kota kan disana ada saudara. Keluar kota disana. Pasar disana. Jadi, Makanya kita susah ketemunya. Jadi kalau kita lagi olahraga-olahraga, Ikutin kita terus ya. Ya, kita banyak loh kegiatannya loh. Kita kegiatannya, Olahraga, Jalan-jalan, Olahraga lagi, Jalan-jalan lagi, Olahraga lagi, Jalan-jalan lagi. Iya, dua bulan sekali. Hah? Itu, itu, itu banyak. Ya lah. Dan yang penting kita ketemu, Sila Tunami, Saling mendukung, Saling mensupport. Dan saling kritik satu sama lain, Buat demi kemajuan bangsa. Selain Billy yang heboh dengan keseruan bersama sahabat, Sang mantan kekasih yakni Syahnas, Juga tak mau kalah merendah keseruan saat berolahraga bersama sang kakak Nisha Ahmad. Ya, Libur sejenak dari rutinitas syuting, Syahnas langsung berolahraga bersama. Bahkan inilah pertama kalinya adik bungsur Rafi Ahmad ini berolahraga, Pas kadirinya mulai sibuk di panggung hiburan. Rasa lelah pun langsung menjalar ke seluruh tubuh, Meski hanya olahraga sebentar. Seperti yang direkam secara khusus oleh kamera tim Intense berikut ini. Kalau pemirsa, Aku sama Anas mau olahraga hari ini, Karena Karena tata merasa badannya gendut banget. Jadi dia mau olahraga. Kalau aku merasa, Biar ini aja, Biar sehat, Biar badannya-biar. Biasanya Anas badannya terlalu kayak kertas, Nggak ada bentuknya. Jatuh. Yaudah, Ini nih, Ininya, Pelatihnya. Bang Atri. Gimana nih? Siap nggak melatih kita hari ini? Boleh. Boleh? Siap? Oke. Yaudah deh, Pemirsa kita mau mulai latihan ini. Kita lari. Apa yang jelas? Aduh. Pemirsa kita mau mulai latihan ini. Masih kerasa perutnya. Ini masih berasal olahraga yang kemarin, Jadi perutnya masih sakit banget. Kerasa banget. Bagus banget tau. Keseruan dan kekompakan Syahnas dan Nisha terus berlanjut. Usai olahraga, Syahnas pun langsung lanjut menjeburkan diri ke dalam kolam renang. Sayangnya, Nisha memilih untuk menonton keseruan renang sang adik tercinta. Lantas benarkah Syahna sejak kecil memang sudah dianjurkan untuk berenang? Lantaran sempat mengalami gangguan di bagian tulang. Seperti apa pula keseruan Syahna saat berada di kolam renang? Sebenarnya ini siapa yang mau mendorong siapa? Kenapa dua-duanya saya dinebur? Dua-duanya berenang. Aduh, berenang. Aduh, berenang ya, Aduh. Bukan dingin banget ya, Wak. Aduh, kita menangis itu ya, Wak. Satu, dua, tiga. Aduh, berenang. Kalau betul, emang soalnya kita dari teksil. Memang gelesin berenang sama Mama. Harus bisa, harus bisa gitu. Enak kalau ya. Sekarang kan dia memang bagus banget. Dan aku tuh ada, dulu tuh ada penyakit ulang. Aku tuh agak skoliosis. Dan kata dokternya, dianjurin harus berenang setiap hari. Jadi dulu, apalagi dulu. Kalau dulu pulang sekolah itu aku pasti berenang itu udah pasti. Buat, apa, tolong aku juga. Oke, Pemirsa Intens. Hari ini cukup olahraganya. Pemirsa Intens, aku mau mandi dulu sekarang. Daaah. Setelah kisah Billy dan Syahnas dari lokasi syuting anak jalanan. Benarkah di tahun ini, cinta Natasha Wilona dan Stephen William diramalkian lekat. Tapi kenapa Natasha sendiri takut kehilangan Stephen? Seperti apa pula kekompakan Natasha dan Stephen yang saling menirukan gerakan meski dengan mata tertutup. Simak selengkapnya hanya di Intens sesaat lagi. Diramalkan saling cinta dan terikat satu sama lainnya. Natasha Wilona dan Stephen William terus mengalirkan hangatnya untayan cinta. Lalu seperti apa kekompakan pasangan ini di panggung musik dasyat? Apa yang membuat Wilona tiba-tiba saja dihantui rasa cemas dan takut kehilangan Stephen yang telah dua tahun menjadi kekasihnya tersebut. Terima kasih. Terima kasih.